Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk perkembangan perdagangan komoditas, kita sudah bersama Gini, analis dari Mega Menara Mas Berjangka. Selamat pagi, Mbak Gini. Vaksinasi sudah dimulai kemarin. Bagaimana dampaknya terhadap harga komoditas? Dan ini juga dampaknya akan cenderung sedikit melemahkan pasar komoditas karena dorongan dari penguatan pasar rupiah ini yang berpotensi, kemungkinan besar akan mencoba level di bawah 14 ribu, dan ini akan cenderung melemahkan untuk pasar komoditas, khususnya di pasar nasional. Ini juga menyoroti dengan pergerakan beberapa harga komoditas dunia yang juga mengalami sedikit pelemahan untuk sesi kemarin. Pelemahan? Kenapa? Yang mengalami pelemahan apa saja di pasar komoditas? Untuk sesi kemarin, ini di harga maspot di pasar future, ini juga mengalami pelemahan untuk sesi kemarin karena kita melihat adanya pola ribuan di pasar dolar. Lalu kemudian juga dari harga minyak mentah dunia, ini juga mengalami pelemahan setelah sentuh level tertinggi kemarin di kisaran 53,90 dolar per barang. Ini kembali lagi diperdagangkan di kisaran 52 dolar per barang. Baik, yang mengalami penurunan, misalnya kalau kita bicara harga emas, ini kan penurunannya sudah banyak ya selama dua bulan terakhir ini. Kemudian pergerakannya untuk hari ini seperti apa? Untuk emas? Ya, untuk pasar emas sendiri, untuk sesi hari ini masih agak rentan koreksi ya, rentan untuk turun ini karena kita melihat pola ribuan dari harga dolar sendiri yang akan terus melanjutkan pola penguatannya, kemudian besar akan kembali sampai level 91. Tapi untuk dari sentimen fundamental, ini juga market akan cenderung melihat dari perkembangan ya, apa vaksinasi dari baik Indonesia maupun beberapa negara lain di luar tanah juga sekarang sudah mulai fokus pada vaksinasi. Jadi ini akan cenderung meningkatkan optimisme pasar bahwa perekonomian ini diharapkan akan mulai segera membaik dengan adanya vaksinasi ya, jadi perekonomian dapat berjalan secara normal. Jadi secara tidak langsung ini permintaan di pasar safe haven ini akan cenderung melemah, khususnya untuk sampai dengan akhir kuartal pertama tahun ini. Untuk pasar emas sendiri, untuk target pergerakan harga, ini untuk level pola ribuan setelah penurunan dalam dua bulan terakhir, ini masih ada potensi di kisaran 1.870, tapi tidak tutup kemungkinan melihat dari pola penguatan dolar, ini untuk pasar emas masih agak rentan terkoresi, kemungkinan besar akan turun di bawah level 1.800 dengan target sampai dengan akhir kuartal itu di kisaran 17.60an. Jadi ini kesempatan untuk investor buyback atau gimana? Kalau untuk short term ini masih belum disarankan untuk buyback ya, tapi kita lihat dulu nanti perkembangan selama periode Januari ini, karena untuk resiko penurunan melihat dari respon pasar dengan laju inflasi US juga cukup baik, ini juga meningkatkan perkiraan pasar bahwa kemungkinan besar stimulus US ini akan dikurangi dari bank sentralnya sendiri, ini jadi akan simpung menekan untuk harga emasnya sendiri. Jadi untuk aksi buyback diharapkan itu dapat terjadi di bawah level 1.800 lebih disarankan. Baik, ini kebalikan ya untuk CPO yang sudah mengalami kenaikan tinggi begitu, apakah masih layak untuk di koleksi hari ini? Kalau untuk CPO ini masih memang minggu lalu mengalami penguatan ya, kemarin ini sempat sentuh level tertingginya itu di kisaran 3.800 ringgit Malaysia, tapi melihat dari beberapa laporan fundamental ini untuk eksplor CPO Malaysia sendiri mengalami penurunan hampir 30 persen, lalu kemudian juga lockdown yang terjadi di Malaysia, ini juga kemungkinan besar akan cenderung menekan untuk pergerakan harga CPO, melihat beberapa harga komoditas dunia juga mengalami penurunan, ini untuk CPO ada kemungkinan besar rangenya akan cenderung terkoreksi turun di kisaran 3.760 sampai dengan 3.500. Baik, selain CPO dan emas, pergerakan komoditas lain seperti coklat atau kopi? Kalau untuk beberapa komoditas lain, kita lihat untuk fokus ke kopi ya, karena ini beberapa negara dunia ini juga kembali lagi memperketat untuk aktivitas sosial, jadi ini kemungkinan besar untuk harga kopinya ini akan cenderung kembali lagi terkekan karena minimnya permintaan, kalau kita lihat juga dari laporan produksi kopi di Brazil, ini juga mengalami penurunan, ini hampir sekitar 37 persen, jadi ini sentimennya untuk pasar kopinya permintaannya akan cenderung sempit. Untuk range pergerakan harganya, ini untuk pasar kopi diharapkan untuk range atasnya berpotensi di kisaran 68.000 per kilo, tentara range bawahnya ini kemungkinan besar di kisaran 66.500an. Baik, Mbak Jini, terima kasih atas informasi Anda bersama kami pagi ini.